Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vizarama Waluyo dari channel Caviya System Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Membetulkan bug yang ada di project kita Bugnya apa yaitu Jika kita klik data barang Maka akan muncul data barang Dan jika kita klik data supplier Maka form data barang ini akan hilang Nah, bagaimana cara mengatasinya Agar form data barang tersebut muncul terus Oke, baik kita langsung saja Buka visual basicnya Kita kembali ke form 1 VB design Lalu klik 2 kali pada data barang Kita disini tambahkan coding yaitu FRM data barang Data barang Dot mdi parent Sama dengan Sama dengan me Oke Kita copy saja kodenya yang ini Lalu kita Taruh disini juga Samakan Ganti barang ini menjadi supplier Coba kita save Ctrl shift shift Ctrl shift shift Ctrl shift shift Lalu kita coba jalankan Coba kita klik data barang Nah Maka akan ada error Karena kenapa Di sini Di sini MDI container nya Yaitu masih False Kita coba kembali ke form 1 VB design Ya, kita klik form 1 dulu Kita klik form 1 Lalu kita cari ke properties Maka di sini akan ada Is MDI container Ini kita ubah menjadi True Oh iya Ini kita stop terlebih dahulu Lalu kita ubah ini menjadi True Coba kita simpan Ctrl shift shift Nah Coba kita klik data barang Maka akan muncul data barang Dan coba kita klik data supplier Maka form data barang ini Tidak akan Hilang lagi Oke mungkin sekian tutorial dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Channel Shafia System Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menikmati!